Titik-titik kemacetannya pun juga masih sama dimulai dari kilometer 46, 47 kemudian di kilometer 48 lalu lanjut lagi di kilometer 50 hingga ke kilometer 57 bahkan sekarang sudah dari kilometer 63 hingga ke gerbang tol Cikatama ini di kilometer 70 untuk di kilometer 46 hingga 48 kemacetannya disebabkan karena adanya pertemuan jalur antara kendaraan yang masuk dari tol layang MBZ kemudian bertemu dengan jalur tol bawah di tol Jakarta Cikampe sehingga ini juga menyebabkan ada perlambatan kendaraan sehingga ada pertemuan disitu dan terjadi kemacetan di kilometer 47 hingga ke 48 kemudian untuk di kilometer 50 hingga ke 57 kemacetan terjadi karena adanya antrian kendaraan untuk masuk dan juga keluar di restri area yang berada di kilometer 57 dan kalau kita lihat saat ini pun juga untuk di kemacetan yang terjadi di sekitar kilometer 65 hingga 70 ini karena memang adanya antrian kendaraan yang masuk ke arah gerbang tol Cikatama tadi kami sempat konfirmasi apakah sudah ada kebijakan untuk menggratiskan biaya tol sesuai dengan arahan atau rencana sebelumnya namun saat ini pun juga belum ada masih berbayar begitu untuk masuk ke dalam pintu tol melewati gerbang tol Cikatama menuju ke arah Palimanan medcom.id a part of media group network sebut ayam kalau diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya ya ini maksudnya peralatan kebangkitan tisu kebangkitan kercayu ini dihentikan Sub indo by broth3rmax